Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan selantiasa dalam Menyidupkan Allah SWT Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama tentang Aturan pembentukan kata Setelah mendapatkan awalanmu Jadi aturannya seperti apa Karena Berdasarkan pengalaman saya Ini terutama jurnalis-jurnalis pemula Ini sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan Dalam pembentukan kata Setelah mendapatkan awalanmu Misalkan saya contohkan disini Kata menyicipi Kemudian kata memparkir Kemudian kata mentargetkan Itu sebenarnya kata-kata itu Benar atau tidak Nanti kita akan tahu setelah Pembahasan berikut Oleh karena itu Jangan kemana-mana Simak video ini sampai tuntas Baiklah Kita langsung saja Pada pembahasannya Jadi Untuk mengetahui Kata-kata yang tadi saya contohkan itu Benar apa salah Lebih lanjut kita Berikan contohnya dalam Sebuah kalimat ya Supaya nanti Kata-kata itu Mudah dianalisa Apakah Dalam penulisannya Benar atau tidak Jadi misalkan saya kasih contoh disini Misalkan Setelah membuka Acara pameran kuliner Bupati Kepumen Diberi kesempatan Untuk menyicipi Aneka kuliner khas Kepumen Ini yang saya tandai merah Ini ya Kata menyicipi Nanti kita analisa Apa Di penulisan kalimat ini Benar atau tidak Kemudian Contoh yang kedua Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Jayapura Menindak tegas Para tukang ojek Yang memparkir Kendaraannya Di badan jalan Nah Ini kata-kata yang saya Tandai merah juga Apakah ini benar atau tidak Dalam menulisnya Nanti Kita analisa Setelah Penjelasan Berikut ya Kemudian Contoh yang ketiga Presiden Mentargetkan Pada Januari 2022 Semua sekolah Sudah bisa menggelar Pembelajaran Tata Moka Nah ini Ini hanya Contoh ya Kata-kata Mentargetkan Ini sebenarnya Benar atau tidak Kita langsung saja ya Bagaimana sih Sebenarnya Aturan dalam Pembentukan kata Yang mendapatkan Awalan Me Jadi aturannya Sebagai berikut ya Yang pertama Tetap Jika huruf pertama Kata dasarnya adalah L, M, N, Q, R Atau W Contohnya Me Plus luluh Menjadi Meluluh Me Kemudian Ditambah kata Makan Berarti Memakan Jadi Huruf Menyat Tetap Kata Yang mendapat Awalan Me Juga Tetap Kemudian Yang kedua Aturannya Me Berubah Menjadi Mem Jika Huruf pertama Kata dasar Tersebut Adalah Huruf B, F, P Atau V Contohnya Me Fasilitasi Mendapat Awalan Me Dan Imbuan I Menjadi Mem Fasilitasi Jadi Awalan Me Berubah Menjadi Mem Itu ya Itu yang Kedua Aturan yang kedua Kemudian aturan yang ketiga Untuk Untuk Pembentukan Kata Me Berubah Menjadi Men Jika Huruf pertama Kata dasarnya Adalah C, D, J Atau T Contohnya Datang Mendapat Awalan Me Jadi Mendatang Bukan Me Datang Tapi Berubah Me Menjadi Men Mendatang Tiup Huruf T Juga Menya Berubah Menjadi N Tapi Disini T Nya Hilang Jadinya Meniup Nah ini Karena T Ada Aturan Khususnya Nanti Dijelaskan Lagi Di bawah Kemudian Yang keempat Me Berubah Menjadi Meng Jika Huruf pertama Kata dasarnya Adalah Huruf vokal A, I, U, E, O Kemudian Huruf K G, H Contohnya Misalkan Uap U kan Huruf vokal Jadinya Menguap Kemudian Contoh Huruf K K Kikis Jadi Mengikis Ini Juga K Hilang Ini Ada Aturan Khususnya Lagi Nanti Di bawah Kemudian Huruf G Gotong Mendapat Awalan M Jadi Meng Gotong M Berubah Jadi Meng Hias Juga Awalan M Jadi Bukan Menghias Tapi Menghias Jadi Seperti itu Jadi Ketika Huruf Awalnya Huruf vokal Juga M Berubah Menjadi Meng Misalkan Isi Bukan Mengisi Tapi Mengisi Kemudian Aturan Yang Kelima Mem Berubah Menjadi Meng Jika Kata Dasarnya Hanya Satu Suku Kata Contohnya Bom Ini Kata Dasarnya Hanya Satu Kata Bom Mendapat Awalan M Bukan Mem Bum Tapi Menge Bom Kemudian Cap Mendapat Awalan M Juga Bukan Mencap Tapi Mengecap Kemudian Cat Mendapat Awalan M Juga Bukan Mencap Tapi Mengecap Itu ya Aturan Yang Kelima Kemudian Aturan Yang Ke Enam Mem Berubah Menjadi Men Ini Aturannya Apabila Huruf Pertamanya Adalah Huruf S Contohnya Sapu Ketika Mendapat Awalan Mem Maka Berubah Mem Berubah Menjadi Men Men Menyapu S S Awalan Kata Sapu Es Hilang Menjadi Bunyi Sengong Menyapu Sikat Juga Bukan Men Sikat Tapi Menyikat Suap Menyuap Setir Menyetir Sejahtera Menyejahterakan Misalkan Sejahtera Mendapat Awalan Dan Akhirankan Bukan Mensejahterakan Tapi Menyejahterakan Ini Yang Sering Sering Teman Jurnalis Pemula Salah Ataupun Penulis Penulis Pemula Salah Mensejahterakan Yang Benar Menyejahterakan Untuk Huruf-huruf Yang Memiliki Tanda Bintang Ini Tadi Memiliki Sifat Sifat Khusus Ini Yang Perlu Dihapalkan Yang Perlu Diingat Terus Jadi Yang Kalau Saya Biasa Mengapalkan Jadi PTKS PTKS Ini Huruf PTKS Ini Ketika Mendapat Awalan M Kata Dasar Yang Perawalan Huruf PTKS Ketika Mendapat Awalan M Maka Dia Harus Berubah Huruf PTKS Ini Menjadi Hilang Contohnya Ini Potong Menjadi Memotong Kan P Nya Hilang Jadi Ingat-ingat Huruf PTKS Ini Ketika Mendapat Awalan Maka Dia Akan Jadi Hilang Huruf Kata Huruf Awal Kata Dasar Jadi Hilang Potong Jadi Memotong Pukul Jadi Memukul Kemudian Misalkan Perkosa Jadinya Bukan Memperkosa Sebenarnya Yang salah Ini Jadi Yang benar Ini Memerkosa Ini Yang Sering Sering Salah Di Teman-teman Jumlar Jadi Ini Ketika Ingat Kata Dasar Yang Awalnya Huruf PTKS Maka Huruf Itu Menjadi Hilang Dan Menjadi Bunyi Sengong Atau Bunyi Misalkan Potong Jadi Mem Bunyi Sengong Mem Mem Men Ini Bunyi Bunyi Sengong Jadi Itu Huruf PTKS Berubah Menjadi Bunyi Sengong Jadi Huruf Hurufnya Hurufnya Hilang Dan Berubah Menjadi Bunyi Sengong Jadi Tadi Contohnya Potong Memotong Tipu Menipu Kira Jadi Bukan Mengkira Tapi Mengira Sapu Berubah Menjadi Menyapu Tadi Kalau Misalkan Ini Dari PTKS Ini Ketika Kata Dasarnya PTKS Ini Sebuah Kata Yang Apa Huruf Depannya PTKS Maka Dilebur Ketika Mendapat Awalan M Berubah Menjadi Bunyi Sengong Ketika Aturan Lainnya Ini Tidak Dilebur Ketika Huruf Kedua Setelah Kata Dasar PTKS Itu Adalah Huruf Konsonel Misalkan Klarifikasi Ini Kan Bukan Menglarifikasi Tapi Tetap Mengklarifikasi Jadi K Tidak Hilang Tetap Mengklarifikasi Menya Berubah Menjadi Meng Tapi Tidak Bukan Menglarifikasi Tapi Mengklarifikasi Transformasi Ketika Mendapat Awalan Mode Dan Akhiran Kan Bukan Men-transformasikan Tapi Tetap Men-transformasikan Karena Huruf T Setelah Huruf T Adalah Huruf R Sama-sama Huruf Konsonel Kemudian Klasifikasi Ini Juga Bukan Mengklasifikasi Tapi Mengklasifikasi Karena Setelah Huruf L Setelah Huruf K Adalah Huruf L Tetap Merupakan Huruf Konsonel Jadi Tidak Dilebur Jika Huruf Kedua Setelah Kata Dasar PTKS Itu Adalah Huruf Konsonel Kemudian Aturan Berikutnya Pengejualinnya Juga Tidak Dilebur Jika Kata Dasar Itu Merupakan Kata Asing Yang Belum Diserap Secara Sempurna Oleh Bahasa Indonesia Jadi Tidak Dilebur Ketika Kata Dasar Itu Merupakan Kata Asing Yang Belum Diserap Secara Sempurna Misalkan Konversi Ini bukan Mengkonversi Tapi Tetap Mengkonversi Jadi Tidak Hurufkannya Tidak Berubah Koordinasi Ini Juga Tetap Mengkoordinasi Misalkan Mengkoordinasi Atau Misalkan Koordinasi Mendapat Awalan Mengko Mengkoordinasikan Kemudian Kalkulasi Ini Kan Juga Tetap Menjadi Tetap Bukan Mengkalkulasi Tapi Tetap Mengkalkulasi Jadi Ini Yang Kata-kata Serapan Yang Belum Diserap Secara Sempurna Ini Tetap Tidak Berubah Hurufkannya Menjadi Bunyi Semong Tapi Tetap Hurufkannya Maksudnya Kata-kata Yang Belum Diserap Secara Sempurna Itu Tetap Tidak Hurufkannya Tidak Berubah Jadi Memang Tetap Awalan Monya Berubah Menjadi Meng Tapi Knya Tidak Hilang Jadi Seperti Itu Jadi Dengan Penjelasan Tadi Maka Kita Melihat Lagi Contoh Kata Yang Di atas Tadi Mencicipi Ini Sebenarnya Tidak Berubah Mencicipi Karena Huruf C Ini Tidak Berubah Menjadi Men Tapi Berubah Menjadi Men Jadi Tetap Mencicipi Jadi Kalau Tadi Aturannya Kan Kalau Huruf C Aturan Yang Ketiga Berubah Men Ketika Huruf Pertama Kata Kata Dasar Adalah C Jadi Bukan Menyicipi Tapi Mencicipi Jadi Yang Benar Tetap Mencicipi Bukan Mencicipi Berarti Kata Mencicipi Mem Dan Untuk P Adalah Pengjulian P Menjadi Hilang Dan Misalkan Parkir Menjadi Memarkir Jadi Misalkan Tadi Potong Menjadi Memotong Jadi Ini Juga Aturannya Tulisannya Salah Seharusnya Yang Benar Adalah Memarkir Kemudian Contoh Yang Ketiga Presiden Mentargetkan Apakah Ini Benar Ini Kan Kata Dasarnya Target Huruf T Itu PTKS Ketika Ada Awalan Mem Maka Hurufnya Menjadi Hilang Jadi Seharusnya Ini Menargetkan Jadi Ini Salah Jadi Yang Benar Adalah Menargetkan Jadi Seperti Itu Teman Teman Mungkin Sudah Paham Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Apabila Teman Teman Merasa Channel Ini Ada Manfaatnya Silahkan Klik Like Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Teman-Teman Berkenan Juga Silahkan Share Ke Media Sosial Teman-Teman Semuanya Dari Saya Cukup Sekian Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Akhir Klam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Da